Inilah Muhammad Musodik, warga desa jojokan Wonosobo ini ditetapkan sebagai tersangka perkara ujaran kebencian oleh Satres Krim Polres Wonosobo. Awalnya pria ini mengunggah status tentang sadal barunya yang hilang di Masjid Baitur Rahman di grup Facebook 8 Februari lalu. Namun kalimatnya dianggap mengandung ujaran kebencian. Ia pun dilaporkan oleh warga Dien ke polisi. Saya sangat kesal dan hilaf gitu. Semungkinan lagi shock, pikiran saya lagi kurang tenang. Jadi pas suatu sembilan dan hilang itu langsung sepontan. Jadi refleks pikiran langsung enggak tahu kenapa langsung buka hati gitu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sebuah telepon seluler milik tersangka. Beserta printout screenshot status Facebooknya. Ya sempat diapos, jadi pelaku ini ya merasa ketakutan secara pribadi. Kemudian sempatnya diapos. Namun sudah terlanjur, terekam oleh masing-masing yang mengomentari. Sehingga itu yang dibuat untuk dasar laporan si pelapor ke Polis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jerat pasal dalam Undang-Undang ITE. Dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.